Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya seputar hukum Untuk kali ini saya akan menjelaskan Karena banyak sekali pertanyaan mengenai Bagaimana ya mas tata cara untuk menjawab pertanyaan hakim ketika nanti di persidangan Bagaimana kalau pertanyaan seperti ini jawabannya seperti apa ya Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai tips untuk menjawab pertanyaan di persidangan Entah itu pertanyaan dari majelis hakim atau pertanyaan Karena hukum acara perdata saya kira tidak ada pertanyaan dari kuasa hukum pihak penggugat atau tergugat Kalau di perangkara pidana ada kemungkinan dan memang ada pertanyaan dari kuasa hukum masing-masing ya Jadi untuk kali ini saya akan membahas bagaimana tips untuk menjawab pertanyaan dari majelis hakim Dan jawabannya yaitu untuk menjawab pertanyaan dari hakim Yang pertama Yaitu jawablah dengan natural apa adanya Maksud dari natural disini Jadi gak usah dibuat-buat Gak usah dibikin Jawabannya jawaban bahasa hukum Gak usah dibikin jawaban-jawaban yang Dihafalkan Gak usah dibikin-bikin jawaban-jawaban yang Kata-katanya kata-kata orang pintar Jadi gak usah dibikin-bikin kata-katanya kata-kata orang intelek Gitu gak usah ya Jadi jawab senatural mungkin Jawab apa adanya Jika anda sebagai tergugat Anda hanya berpendidikan Biasa saja Ya sudah jelaskan saja apa adanya Jelaskan saja kronologi yang terjadi Sesuai dengan apa yang anda ketahui Apa yang anda lihat Apa yang anda lakukan Itu saja Oke jawab sesuai apa adanya Gak perlu kalian menghapalkan jawaban dari Majelis Hakim Ketika nanti ditanyai Bagaimana jika seperti ini Bagaimana dasar hukum Gak ada pertanyaan seperti itu Majelis Hakim itu juga mengetahui Kapasitas pihak yang berperkara itu seperti apa Jika tidak didampingi oleh pengacara Jika tidak didamping oleh penasihat hukum Itu Majelis Hakim juga akan tahu Bagaimana memberikan pertanyaan kepada para pihak Oke Jika tidak bisa berbahasa Indonesia Silahkan pakai bahasa yang anda kuasai Misalnya pakai bahasa Jawa Atau bahasa apapun lah Kalau misalnya berperadilan di pulau Jawa Pakai bahasa Jawa pasti Dan hakimnya dari orang Jawa pasti juga akan Disetujui silahkan menggunakan bahasa yang anda kuasai Jadi Inti untuk menjawab pertanyaan Majelis Hakim Yaitu jawab Senatural mungkin jawab apa adanya Oke Jika diperkara perceraian Ketika anda sebagai pihak tergugat Dan masih menginginkan Masih mencinta istri Masih menginginkan keluarganya diperbaiki kembali Yaudah sampaikan saja Apa ada yang saya Saya masih menyayang istri Dan saya tidak mau bercerai Gitu saja Gak perlu ripet-ripet Harus pakai bahasa hukum Harus pakai daril kayak gini Dan Majelis Hakim tidak akan bertanya Mengenai dasar hukum Atau undang-undang Atau pasal kepada anda Sedikit pun gak ada Oke Jadi Majelis Hakim hanya akan Memberikan pertanyaan Seputar kronologi Yang anda alami Dan pasti Saya yakin Anda akan bisa menjawabnya Oke Kalau gak bisa pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa yang anda kuasai Oke Dan seperti biasa Semoga bermanfaat dan terima kasih Ciao